Selamat siang Pak Dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Endres Yudhusidarta dengan nomor NIM 0106012110031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen operasional pada perusahaan. Perusahaan pertama yaitu PT. Angkasapura. Bukti yang menjelaskan izin resmi dari perusahaan ini seperti berikut. Topik penerapan manajemen operasional. Tingkat kapabilitas manajemen operasional. Berikutnya, bagaimana saya mendapatkan informasi penerapan manajemen operasional. Menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan survei questionnaire serta wawancara dan observasi. Berikutnya, latar belakang. Latar belakangnya ialah PT. Angkasapura adalah badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang usaha pelayanan jasad kebandar udaraan dan pelayanan terkait bandar udara wilayah Indonesia bagian barat. Beberapa permasalahan yang sering terjadi seperti terlalu lama dalam mengakses sistem, adanya hardware yang telah rusak kurang lebih dari setahun, kemudian dari sisi sumber daya manusianya masih banyak pegawai yang belum terbiasa menggunakan sistem ini. Berikutnya, masalah perusahaan. Masalah perusahaan, para pegawai lebih memilih untuk membuka surat dengan cara konvensional. Sedangkan, tujuan dari pembuatan aplikasi ini ialah agar pegawai dapat melakukan pengiriman nota dinas untuk diproses secara digital dan pendistribusuan secara sistem sehingga diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, terhadap hardware yang telah rusak selama kurang lebih satu tahun lamanya. Tujuan pemecah masalah. Memperbaiki masalah hardware yang tidak kunjung diperbaiki kurang lebih dari setahun, agar pegawai dapat mengakses secara langsung menggunakan persoalan komputer agar data maupun nota yang masuk dapat diproses secara digital dan itu diharapkan lebih efektif dan efisien. Masalah dan solusi. Yang pertama, bagaimana cara agar PT. Angkasa Pura memperbaiki hardware dengan cepat. Permasalahan yang kedua, bagaimana cara agar pegawai PT. Angkasa Pura tidak kebingungan dalam menggunakan inbox yang digunakan dalam pengumpulan nota. Berikutnya, solusi. Solusi pertama, segera mencari teknisi untuk memperbaiki hardware agar sistem dapat berjalan kembali dengan normal. Yang kedua, perusahaan harus memberikan informasi tentang bagaimana penggunaan inbox agar para pegawai memahami dalam penggunaan. Berikutnya, hubungan kajian jurnal dengan peneraman manajemen operasional. Manajemen operasional dapat membantu dalam mencari teknisi agar cepat memperbaiki hardware yang rusak dan juga membantu menginformasikan bagaimana cara penggunaan inbox pada perusahaan. Berikutnya, ada penutup dan kesimpulan. PT. Angkasa Pura harus lebih memperhatikan sistem web aplikasi dan lainnya, seperti masalah hardware, karena hardware sangat berpengaruh pada kinerja perusahaan. Dan perusahaan juga harus memberikan informasi yang jelas kepada pegawai dalam penggunaan aplikasi dan lainnya. Pengarang yang meneliti yalah yang pertama, Tito Akbar Bagaskara. Yang kedua, Andi Reza Perdana Kusuma. Yang ketiga, Aditya Rajma Madi. Berikut ada juga judul penelitian. Judulnya yalah Evaluasi Tingkat Kapalabilitas Manajemen Operasional pada PT. Angkasa Pura II menggunakan framework COVID-5. Dalam nama jurnal, yalah Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Alamat link kajian di jurnal sebagai berikut. Nama perusahaan berikutnya yalah PT. Tropica Coco Prima. Bukti yang menjelaskan izin dari perusahaan seperti berikut. Topik penerapan manajemen operasional, persediaan bahan baku kelapa padat PT. Tropica Coco Prima menggunakan economic order quantity. Bagaimana saya mendapatkan penerapan MO. Seperti yang tertulis pada jurnal, dikatakan bahwa metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif menggunakan riset. Latar belakang. PT. Tropica adalah perusahaan yang bergerak industri tepung kelapa yang berdiri sejak 1997. Dan mulai beroperasi pada tahun 1998. Dalam produksi persediaan bahan baku, perusahaan mengalami kekurangan bahan baku yang berakibat terhambatnya proses produksi. Sedangkan jika kelebihan bahan baku akibat terjadi pembengkakan biaya, penyimpanan, dan biaya lainnya. Masalah perusahaan Perusahaan tidak mengetahui kapan harus memesan bahan baku dan juga berapa banyak bahan baku yang harus dipesan agar persediaan tidak mengalami kekurangan dan kelebihan stok bahan baku. Tujuan pemecah masalah Untuk mengetahui kapan harus memesan bahan baku dan berapa banyak jumlah bahan baku yang harus disediakan agar bahan baku tetap stabil tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan. Masalah dan solusi Masalah pertama itu bagaimana cara agar bahan baku tidak mengalami kekurangan dan kelebihan. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan hasil produksi dengan jumlah rencana produksi yang sudah diketahui. Solusinya ialah Menggunakan metode EOQ Economic Order Quantity Merupakan salah satu model pengendalian persediaan yang paling banyak digunakan. Metode EOQ berusaha mencapai tingkat persediaan seminimum mungkin biaya rendah dan butuh yang lebih baik. Hubungan kajian jurnal dan penerapan MO Manajemen operasional dapat membantu dalam penggerakan kestabilan bahan baku agar tidak mengalami kekurangan dan kelebihan. Penutup dan kesimpulan, PT. Tropika Koko Prima tidak menetapkan adanya persediaan pengaman dalam pengendalian persediaan perusahaan. Sedangkan dalam metode EOQ, perusahaan diharuskan mengadakan persediaan pengaman untuk mengantisipasi terjadinya stock up. PT. Tropika Koko Prima juga tidak menetapkan dengan pasti titik memesan kembali dalam kebijakan pembelian bahan baku untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman bahan baku. Nama pengarang yang meneliti Yang pertama, Anderiano V. Langke Yang kedua, Indri D. Palendeng Yang ketiga, Merlin M. Karuntu Judul penelitian Analisis pengendalian persediaan bahan baku kelapa pada PT. Tropika Koko Prima dengan menggunakan metode Economic Order Quantity Nama jurnal yaitu Jurnal Ustrad Universitas Samratulangi Alamat jurnal, alamat link kajian jurnal seperti berikut Nama perusahaan berikutnya yaitu PT. Sebastian Citra Indonesia Bukti yang menjelaskan izin resmi perusahaan sebagai berikut Topik penerapan manajemen operasional Evaluasi peramalan penjualan untuk menentukan besaran produksi yang optimal Bagaimana saya mendapatkan informasi penerapan manajemen operasional Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif Dengan metode pengumpulan data Yaitu dengan wawancara dan observasi langsung ke PT. Sebastian Citra Indonesia Latar belakang, PT. Sebastian Citra Indonesia bergerak di bidang makanan yaitu roti Banyaknya pesaing menurut perusahaan untuk melakukan strategi-strategi Agar tidak kalah bersaing dengan industri lainnya Perusahaan kesulitan untuk menentukan berapa besaran produksi yang dilakukan Dan melihat bahwa setiap bulan kadang-kadang penjualan naik dan turun secara drastis Masalah perusahaan Perusahaan banyak mendapatkan persaingan di dunia bisnis Untuk memenuhi permintaan dari konsumen Perusahaan juga mengalami tidak tercapainya target penjualan Dan besaran yang diproduksi tidak maksimal dan sering kali penjualan mengalami naik dan turun Tujuan pemecah masalah Harus mencari strategi yang bagus untuk meningkatkan penjualan mereka Dan perusahaan harus selalu memantau penjualan yang dilakukan oleh para karyawan Sehingga dapat diketahui apa penyebab dari naik turunnya penjualan Masalah dan solusi Masalah pertama bagaimana cara agar setiap tahunnya PT. Sebastian Citra Indonesia mencapai target penjualan Masalah yang kedua ialah bagaimana cara PT. Sebastian Citra Indonesia menentukan beberapa besaran produksi Solusinya ialah dengan cara menentukan target secara perlahan Dengan melihat data maupun melakukan analisis terhadap target penjualan Menentukan terlebih dahulu berapa banyak bahan atau roti yang ingin diproduksi Berikutnya hubungan kajian jurnal dan penerapan MO Manajemen operasional membantu dalam hal menentukan besaran produksi yang diingin dibuat Mencari strategi baru yang bagus agar penjualan dapat meningkat Penutup dan kesimpulan Pada dunia bisnis harus dilakukan adanya perencanaan produksi yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan Harus melakukan peninjauan sebelum produksi agar produksi tetap stabil Bisa juga dengan cuaca sekitar outlet penjualan sehingga mengurangi kekeliruan dalam produksi Pengarang yang meneliti Nurul Aulia Yang kedua Jainudin Yang ketiga Dewi Taurus Yanti Jurnal penelitian Evaluasi peramalan penjualan untuk menentukan besaran produksi yang optimal Nama jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Alamat link kajian jurnal sebagai berikut Nama perusahaan berikutnya yaitu PT Sumber Maniko Utama Bukti yang menjelaskan izin resmi perusahaan seperti berikut Topik penerapan manajemen operasional Penerapan standar operasional prosedur di Departemen HRD Bagaimana saya mendapatkan penerapan MO Metode penelitian yang digunakan menggunakan sistem kualitatif Latar belakang ditemukan fakta bahwa SOP perusahaan seringkali kurang lengkap misalnya dari segi langkah-langkah kerja yang kurang rinci Sehingga hal membuat karyawan menjadi bingung SOP yang dimiliki tidak tercantum proses atau alur kerja yang lengkap SOP tidak hanya berisi garis besar pekerjaan yang harus dilakukan tetapi harus berisi tentang semua aktivitas yang harus dilakukan oleh karyawan Masalah perusahaan Perusahaan kurang dalam memperbaiki SOP Perusahaan sehingga para karyawan mengalami kesulitan dalam penggunaan SOP Baik dari segi langkah-langkah kerja dan jobdex Tidak teruraikan secara rinci Perlindungan tenaga kerja dan peta kerja Tujuan pemecah masalah Memperbaiki SOP menambah langkah-langkah penggunaan dan jobdex diuraikan secara rinci Agar para karyawan tidak mengalami kesulitan lagi pada saat bekerja Perusahaan seharusnya mendaftarkan karyawan di Departemen tenaga kerja Untuk mendaftarkan perlindungan karyawan Masalah dan solusi Masalah pertama yalah bagaimana cara agar PT Sumber Maniko Utama memberikan SOP yang lebih terstruktur dengan baik Masalah yang kedua bagaimana cara PT Sumber Maniko Utama memenuhi permintaan karyawan Dalam memperbaiki SOP Solusi Solusinya yang pertama dengan cara Perusahaan harus memperbaiki dan memberikan informasi tambahan mengenai SOP perusahaan Hubungan kajian jurnal dan penerapan MO Marjemen operasional membantu dalam pengurusan SOP dan Menjelaskan kepada karyawan apa saja yang harus dilakukan dalam penggunaan SOP Penutup dan kesimpulan PT Sumber Maniko Utama seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan perlindungan karyawan Perusahaan juga harus memberikan informasi yang jelas agar pada perusahaan karyawan tidak bingung dalam menjalankan tugasnya Pengarang yang meneliti A.A. Gede Adjusta Dan Syah Rial Andin Judul penelitian penerapan standar operasional prosedur SOP di Departemen HRD Nama jurnal Jurnal Mintra Manajemen Alamat link kajian jurnal sebagai berikut Nama perusahaan berikutnya yaitu PT Fortuna Inti Alam Bukti yang menjelaskan izin resmi perusahaan sebagai berikut Topik penerapan manajemen Operasional Yalah Economic Order Quantity Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kopi Bagaimana saya mendapatkan informasi penerapan MO Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, kuantitatif Latar belakang PT Fortuna Inti Alam adalah perusahaan manufaktur yang bergarak di bidang instruksi industri kopi bubuk Perusahaan belum menemukan cara yang tepat dalam menghitung persediaan bahan baku kopi Yang optimal dan efisien Hanya berdasarkan pemikiran Hanya berdasarkan perkiraan dan pola kebiasaan dalam hal persediaan bahan baku kopi Masalah perusahaan Perusahaan kurang dalam memenentukan jumlah beban Menentukan jumlah bahan baku Yang ingin diproduksi Perusahaan juga kesulitan dalam melakukan penjualan dikarenakan jumlah bahan baku yang kurang Tujuan pemecah masalah Memperbaiki data bahan baku produksi agar bahan baku lebih tepat sasaran dalam pengelolaannya Agar tidak mengalami kerugian yang berlebihan akibat adanya kehabisan bahan baku Masalah dan solusi Bagaimana cara agar PT Fortuna Inti Alam lebih efisien dalam mengendalikan persediaan bahan baku perusahaan Yang kedua Bagaimana cara perusahaan dalam mempertahankan kelancaran proses produksi Solusi yang pertama Dengan cara lebih bijak dalam menentukan beberapa bahan baku yang harus disediakan agar bahan baku fresh dan tidak rusak Yang kedua Dengan cara menyimpan bahan baku cadangan seperti menyimpan safety stock Perusahaan dapat terhindar dari kehabisan stock dan juga memperlancar penjualan Hubungan kerjaan jurnal dengan penerapan MO Manajemen operasional membantu menyevaluasi produksi bahan baku agar perusahaan dapat melakukan penjualan dengan lancar Penutup dan kesimpulan PT Fortuna Inti Alam harusnya melakukan evaluasi terhadap bahan baku yang ingin diproduksi Dan dapat menyimpan bahan baku cadangan jika semisalnya tiba-tiba mengalami kekurangan bahan baku cadangan dapat digunakan Nama pengarang yang meneliti Yang pertama Harli I. Usulangi Yang kedua Arasi Hasan Jan Yang ketiga Ferdinand Tumawewu Judul penelitian Analisis ekonomik Order Quantity Pengendalian persediaan bahan baku kopi pada PT Fortuna Inti Alam Nama jurnal Jurnal Unserat Universitas Samratulani Alamat link kajian jurnal seribu Sebagai berikut Nama perusahaan berikutnya PT Masindo Sinar Pertama Kota Manado Bukti yang menjelaskan izin resmi perusahaan seperti berikut Bagaimana cara saya mendapat informasi penerapan Nekmo Jenis penelitian yang dikatakan Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif Latar belakang PT Masindo Sinar Pertama merupakan salah satu perusahaan di Indonesia Yang bergerak di bidang manufaktur Khususnya pada bagian sprintback Perusahaan belum memiliki strategi yang efektif Dalam rantai pasokan memperoleh barang dari luar Masalah perusahaan Perusahaan kurang dalam melakukan penerapan manajemen rantai pasokan sprintback Sehingga banyak pesaing luar yang lebih maju Perusahaan juga agak lama dalam melakukan pemesanan dari pemasok Dan hal internal lainnya seperti waktu, biaya, elektron portasi, dan lain-lain Tujuan pemesanan masalah Melakukan pemesanan kepada pemasok sprintback Seperti perencanaan model produksi varian baru dari sprintback Juga memperhatikan kemauan konsumen Masalah dan solusi Masalah pertama bagaimana cara agar PT Masindo Sinar Putra tidak kalah saing dengan pesaing lain Yang kedua PT Masindo Sinar Pertama Kota Manado belum memiliki strategi yang efektif Dalam penjualan sprintback Solusi pertama Dengan cara mempercepat masuknya varian baru sprintback Dari pemasok agar banyak pilihan dari konsumen Yang kedua PT Masindo Sinar Pertama Kota Manado Harus memikirkan strategi yang bagus buat penjualan agar mendapat keuntungan yang maksimal Hubungan kajian jurnal dengan penerapan MO Manajemen operasional dapat membantu memikirkan strategi apa saja yang dapat dilakukan perusahaan Agar penjualan dapat meningkatkan keuntungan dan juga membantu perusahaan Mengurus mana saja pemasok sprintback yang memiliki kualitas yang terbaik Menutup dengan kesimpulan PT Masindo Sinar Pertama Kota Manado harus memikirkan cara bagaimana strategi penjualan yang lebih efektif dan efisien Sehingga penjualan meningkat dan perusahaan juga harus mencari pemasok sprintback yang berkualitas Agar hasil sprintback yang dibutuhkan memiliki kualitas yang tinggi Pengarang yang memeneliti Vista Susi Yanti Yang kedua Paulus Kindagen Yang ketiga Indri Debi Paladeng Junil penelitian Analisis manajemen rantai pasokan sprintback Nama jurnal Jurnal Unserat Universitas Samratulani Alamat link kajian jurnal sebagai berikut Perusahaan berikutnya yaitu Tanto Intim Lain Jakarta Bukti yang menjelaskan izin resmi perusahaan sebagai berikut Topik penerapan manajemen operasional Peralatan bongkar muat guna peningkatan kualitas pelayanan pelanggan depo kontainer Bagaimana cara saya mendapat informasi penerapan MO Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari suatu fenomena secara mendalam dengan analisis data deskriptif yang bersifat kualitatif Letar belakang PT Tanto Intim Lain Jakarta bergerak dalam bidang peralatan bongkar muat Memiliki hambatan operasional peralatan Karena belum diperlakukannya sistem blok lokasi, blok alat, blok kontainer di dalam depo Sehingga terjadi menumpuknya antrian panjang dan peralatan sempit dan susah dalam manuver Masalah perusahaan Perusahaan kurang dalam memaksimalkan peralatan seperti blok lokasi, blok alat, blok kontainer di dalam depo Sehingga terjadi menumpuk antrian panjang dan peralatan sempit dan susah dalam manuver sehingga ini menjadi permasalahan Tujuan pemecah masalah Memaksimalkan peralatan yang ada agar kualitas pelayanan yang didapatkan pelanggan manuver hasil yang baik Masalah dan solusi Masalah yang pertama, bagaimana cara agar PT Tanto Intim Lain Jakarta memaksimalkan peralatan kerja Yang kedua, bagaimana cara agar PT Tanto Intim Lain Jakarta meningkatkan pelayanannya Solusi pertama, dengan cara memperbaiki akses keluar masuknya peralatan agar lebih mudah jika ingin keluar masuk menggunakan peralatan Yang kedua, dengan melakukan promosi-promosi yang menarik agar pelanggan tertarik menggunakan jasa pelayanan Dan juga melakukan peralatan terhadap alat bongkar muat Hubungan kajian jurnal dengan penerapan MO Manajemen operasional dapat membantu dalam pengurusan peralatan alat berat Menyedia spare part agar pelayanan dapat lebih memuaskan Penutup dan kesimpulan PT Tanto Intim Lain Jakarta harus menjaga kualitas dari alat kontainer yang ia miliki Harus memperhatikan spare part dan mengecek kembali apa yang menjadi hambatan alat kontainer agar pelanggan mendapatkan pelayanan yang terbaik Pengarang yang meneliti Aminullah Nurdin dan Samuni Gulo Judul penelitian Kajian operasional Peralatan bongkar muat guna peningkatan kualitas pelayanan pelanggan di depo kontainer Nama jurnal, jurnal manajemen dan bisnis Alamat link kajian jurnal sebagai berikut Sekian dari saya, terima kasih